Hai sahabat Kompas TV, bertemu lagi bersama saya Dea Davina. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Kamis 21 Juli 2022 hanya di Top 3 News Kompas TV. Berita yang pertama sahabat Kompas TV, selebritas Nikita Mirzani ditangkap polisi di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Penangkapan ini terkait kasus pencemaran nama baik. Dalam video ini terlihat Nikita dihampiri sejumlah petugas saat turun dari mobil. Ia kemudian dibawa oleh sejumlah petugas polisi. Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas kasus pencemaran nama baik oleh Dito Mahendra. Beberapa kali polisi memanggil Nikita untuk pemeriksaan. Pada 14 Juli, penyidik Polres Serangkota bahkan menggeledah rumah Nikita Mirzani dan mengambil sejumlah barang bukti. Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur hari ini, Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang kini menjadi sorotan publik. Presiden meminta kasus ini untuk diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap terjaga. Mengenai perkembangan penyelidikan penembakan Brigadir Yosua, ini kan tinggal di buat Kapolri sudah menemukan CCTV yang kemarin dikatakan sempat hilang. Apakah adaran khusus dari Pak Jokowi agar kasus ini tetap terang bener-bener untuk diukap ke publik? Saya kan sudah sampaikan Kusut tuntas Buka apa adanya Jangan ada yang ditutup-tutupi Transparen Sudah Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada Ini yang harus dijaga Kepercayaan publik terhadap Polri harus dicawar Yang terakhir, Sahabat Kompas TV Untuk mengungkap kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah Tim gabungan TNI-Polri melakukan olah tempat kejadian perkara Polisi menduga pelaku adalah pembunuh bayaran Olah tempat kejadian perkara digelar di lokasi penembakan yakni di depan rumah korban di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Semarang Berdasarkan rekaman kamera pemantau Polisi menyebut pelaku penembakan berjumlah lebih dari 2 orang Polisi menyebut pelaku adalah orang bayaran yang mendapat perintah dari seseorang Identitas pelaku kini sudah dikantongi polisi Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.